Biaya kuliah di Saudi ini gratis, maka secara otomatis kita akan mendapatkan biaya siswa dari Kerajaan Saudi Arabia. Selain kuliah di Saudi itu gratis, kita juga akan mendapatkan gaji. Per bulan mendapatkan 7.000 sar, itu kalau dikonversi ke rupiah menjadi sekitar 27.500.000 per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wattakullah amma ba'du. Hai teman-teman semua dan juga adik-adik santri dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Lingkar Peduli. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar perkuliahan di Saudi Arabia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin kuliah di Saudi, atau misalkan ada kalian ada keluarga, adik, saudara, atau teman yang juga tertarik untuk kuliah di Saudi Arabia. Oh iya, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hudaifah. Saat ini saya sedang kuliah di program magister di Kingfad University of Petroleum and Mineral, Daran, Provinsi Timur, Saudi Arabia. Nah, perlu diketahui, sebenarnya, banyak di Saudi ini kampus-kampus yang memiliki kualitas yang bagus, gitu. Bahkan, beberapa kampus yang ada di Saudi ini, rankingnya itu di atas universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia. Jadi, sebenarnya, dari segi kualitas berkuliah di Saudi ini juga sangat bagus. Selain itu, jurusan yang bisa diambil, itu sebenarnya tidak hanya sebatas pada jurusan agama saja, tetapi juga ada jurusan-jurusan di bidang sains maupun engineering yang bisa kita ambil ketika kita memutuskan untuk kuliah di Saudi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas apa saja keuntungan atau benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di Saudi. Nanti, insya Allah, pada video-video berikutnya, saya akan menjelaskan hal-hal lain, seperti apa saja sih pergeruan tinggi yang ada di Saudi, kemudian jurusannya apa saja yang ditawarkan, termasuk bagaimana cara mendaftar dan info-info lainnya pada video-video yang akan datang. Jadi, jika kalian punya teman atau adik yang penasaran untuk ingin kuliah di Saudi, silakan video ini di-share ke mereka. Mudah-mudahan ini membantu mereka untuk mendapatkan informasi. Dan juga ini, kalau nanti kalian ingin mendapatkan update info ketika saya upload video yang berikutnya, di YouTube itu ada fitur subscribe, itu nanti kalau kalian klik, kalian bisa mendapatkan informasi atau pemberitahuan ketika saya meng-update atau meng-upload video-video yang berikutnya. Jadi, cukup di-klik di subscribe itu, tombolnya ada di bawah, sebelah kanan dari video ini, nanti kalian akan otomatis mendapatkan notifikasi ketika saya meng-upload video berikutnya. Baik, langsung saja, ada 10 keuntungan ketika kita bisa kuliah di Saudi Arabia. Keuntungan yang pertama adalah biaya kuliah di Saudi ini gratis. Jadi, kita ketika berhasil diterima di salah satu perguruan tinggi di Saudi, maka secara otomatis kita akan mendapatkan biaya siswa dari Kerajaan Saudi Arabia. Jadi, sudah tidak ada lagi biaya gedung atau USPP per semester itu tidak ada. Nah, ini peluang yang bagus bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin keluarganya atau orangtuanya tidak memiliki cukup uang untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk ambil kuliah di Indonesia misalkan. Ini jadi salah satu alternatif untuk bisa kuliah dengan biaya siswa. Yang kedua, selain kuliah di Saudi itu gratis, kalian juga akan mendapatkan gaji. Kalau di kampus lain, istilahnya adalah mukhafa'ah atau uang penghargaan. Jadi, di Saudi ini kalau ada yang belajar, mereka diberi penghargaan berupa salary atau gaji. Yang besarnya ini bermacam-macam, masing-masing universitas berbeda-beda. Tapi, rata-rata untuk mahasiswa S1, mereka akan mendapatkan uang sebesar 840 SAR. Atau kalau kita konversi dengan kurs saat ini, sekitar 3936, maka itu setara dengan Rp3.300.000. Nah, sedangkan untuk S2, mendapatkan salary sebesar 890 SAR atau setara dengan Rp3.500.000. Tapi, banyak juga kampus yang memberi gaji lebih. Misalkan di King Abdulaziz University di Jeddah, di sana mahasiswa S2, S3 mendapatkan Rp1.900 SAR atau sekitar Rp7.478.000 per bulan. Dan kalau misalkan yang di KFUPM, khusus untuk Fakultas Kulit of Petroleum and Geoscience, mereka mendapatkan Rp2.000.000. yang setara dengan Rp7.800.000 per bulan. Nah, sebenarnya untuk mahasiswa S2, S3 terutama, kita bisa mendapatkan tambahan gaji dengan cara mengambil part-time job. Misalkan seperti di kampus saya ini, di KFUPM, kita bisa ambil part-time job, baik jadi teaching assistant seperti saya, jadi membantu dosen untuk mengajar S1, terutama di lab session, atau juga bisa menjadi grader atau yang membantu dosen mengoreksi hasil ujian atau tugas-tugas dari anak-anak S1. Itu kita dapat tambahan seribusar. Jadi kalau ditambahkan dengan yang Rp890.000 tadi, kita dapat Rp7.400.000 per bulan. Kemudian kita juga bisa ikut proyek dosen maupun riset-riset yang ada di kampus. Terus di sini ada tiga institusi yang memberikan peluang untuk kita join di riset. Misalkan di riset institut, di RI di sini, kita dapat Rp1.000.000 per bulan. Atau di proyek lain dapat Rp600.000 per bulan. Jadi kalau di total-total, kita bisa mendapatkan Rp9.800.000 per bulan. Itu kalau kita ikut tadi ambil part-time job, kemudian ambil proyek juga. Nah, sedangkan untuk S3 itu pada prinsipnya hampir sama dengan S2, tapi beberapa kampus mereka memberikan salary atau gaji yang lebih besar. Misalkan di kampus KFUPM ini, di College of Trillium and Geoscience, mereka per bulan mendapatkan Rp6.000.000 atau setara dengan Rp23.600.000. Itu per bulan ya. Bahkan yang di KAUS, King Abdullah University of Science and Technology, mereka itu per bulan mendapatkan Rp7.000.000 sekitar itu. Itu kalau dikonversi ke Rp menjadi sekitar Rp27.500.000 per bulan. Jadi cukup banyak. Setidaknya untuk minimal kita dapat tadi Rp3.500.000. Kalau nanti kita aktif ikut beberapa tambahan, kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan Preparation Allowance sebesar Rp1.800.000 ketika kita pertama kali datang ke Saudi. Jadi pertama kali datang, nanti kita akan dikasih uang awal lah istilahnya, untuk kita membeli sesuatu keperluan yang nanti kita akan butuhkan selama kita tinggal di Saudi. Rp1.800.000 itu kalau kita konversi setara dengan Rp7.000.000. Yang nanti lumayan untuk kita memulai beli-beli keperluan kita. Kalau misalkan kita tidak membawa keperluan barang-barang dari Indonesia. Keuntungan yang keempat, ini adalah keuntungan yang paling utama, dan biasanya menjadi tujuan utama mahasiswa yang kuliah di Saudi. Yaitu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, tanpa harus menunggu atau mengantri seperti yang ada di Indonesia. Kalau kita di Indonesia kan hampir ada yang mengantri sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun, kan seperti itu. Di sini nanti, jadi sebelum musim haji, kita bisa mendaftar secara online untuk ikut haji pada tahun tersebut. Dan itu kita dapat kesempatan setiap 5 tahun sekali, kita bisa menunikkan ibadah haji. Sedangkan sekalilah, gitu kan, kita bisa melaksanakan ibadah haji, tanpa harus menunggu waktu yang lama. Sedangkan untuk biaya, tetap nanti untuk ikut haji di Saudi, itu kita tetap keluar biaya sendiri. Paket yang paling murah, paket ekonomis itu adalah sekitar 3.600 sar, atau sekitar 12-14 juta ya, itu. Sampai nanti, paket yang paling tinggi sekitar 12.000 sar, kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi tabungan awal kita, itu nanti uang-uang yang kita dapatkan, itu kita bisa simpan, kita tabung, nanti untuk kita ikut pada haji. Nah, bahkan beberapa kampus itu memberikan mahasiswa itu kesempatan untuk haji gratis. Jadi mereka diberangkatkan dari kampus. Tapi memang tidak semua, tergantung kampusnya, seperti itu. Tapi ini sudah peluang yang sangat luar biasa, gitu. Kita bisa haji, menunggu ibadah haji ketika masih kuat, kemudian juga tidak mengantri, tidak menunggu waktu yang sangat lama. Itu keuntungan terbesar, sebenarnya, yang tidak bisa kita nilai dengan nominal uang, seperti itu. Keuntungan yang kelima, yaitu kita bisa umroh dengan biaya yang murah, gitu. Apalagi teman-teman yang di Mekah, gitu ya, yang kuliah di Mekah itu bisa tiap hari umroh, gitu. Atau yang di Jeddah, atau yang di dekat-dekat dengan Mekah. Sedangkan kalau misalkan di tempat saya, itu di Dharan, itu cukup jauh dari Mekah. Jadi perjalanan Dharan itu sampai 15 jam, kalau kita naik bis. Itu saja, kalau kemarin pas saya umroh, itu kalau saya hitung-hitung, keluar uang sekitar 150 sampai 200 sar. Itu kalau dinominalkan ya sekitar 600 sampai 700 ribu. Jadi sangat murah, gitu. Bahkan untuk yang di Jeddah, dan yang di King Abdullah University of Scientology, mereka menyediakan bis gratis untuk umroh, biasanya di weekend atau di akhir pekan. Keuntungan yang keenam adalah kita mendapatkan tiket pesawat gratis. Jadi, salah tiket itu pertama, nanti ketika kita berangkat ke Saudi, kemudian satu tiket ketika kita pulang setelah kita menyelesaikan studi di Saudi. Nah, selain itu, kita juga dapat tiket pulang pergi selama liburan musim panas untuk kembali ke negara kita. Jadi, ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Bagi teman-teman yang kuliah di luar negeri, kan biaya sendiri tidak dapat yang seperti ini. Kalau mau pulang, ya harus biaya sendiri. Nah, sedangkan di Saudi ini, kita dapat tiket gratis untuk liburan di liburan musim panas. Dan biasanya liburan musim panas itu sekitar 4 bulan. Seperti itu. Kemudian, keuntungan yang lain adalah kita mendapatkan akomodasi gratis. Seperti asrama yang cukup bagus dan sangat nyaman. Ada AC-nya juga. Kemudian juga kita ada bis kampus. Kemudian ada makanan restoran untuk mahasiswa, yang itu disubsidi. Jadi, misalkan seperti di kampus saya ini, untuk makan siang 4,6 sar. Kalau sarapan pagi, 2,3. Kalau makan malam juga, 4,6 juga. Tapi berbeda ya, di kampus lain ada yang sampai 7 sar, 8 sar seperti itu. Tapi itu masih sangat murah, kalau kita bandingkan dengan kita beli makan di luar. Sekali makan itu, kita bisa habis 15 sampai 30 sar. Dan itu makanannya sangat mewah menurut saya, karena sangat lengkap. Ada nasi dengan aneka variasinya. Kemudian ada daging, itu pasti ada entah sapi, ayam, ikan, udang, dan sebagainya. Kemudian ada sayur, kemudian ada salad, ada jus, atau susu, atau yogurt, dan juga ada buah. Akomodasi lain, mendapatkan teks buku gratis dari kampus, atau setidaknya kita dipinjami untuk buku-buku teks buku yang nanti kita gunakan selama kita ambil kursus atau perkuliahan. Kemudian kita juga mendapatkan fasilitas kesehatan berupa klinik, nanti kita bisa periksa, yang itu juga gratis. Dan klinik di kampus itu, meskipun kliniknya tidak besar, tapi yang jaga adalah dokter spesialis. Jadi sangat bagus lah istilahnya pelayanannya. Keuntungan yang ke-8, yaitu ketika nanti kita lulus, kita akan dapat, kalau di kampus saya ya terutama ya, ini kita dapat uang 3.000 SAR untuk tesis binding, dan juga 2.700 SAR untuk pengiriman buku kita dari Saudi ke Indonesia. Jadi totalnya ada 5.700 SAR, yang itu kalau dikonversi sekitar Rp22.400.000. Seperti itu. Kemudian juga manfaat lain, ke-9, di sini ada banyak destinasi wisata, jadi kalau teman-teman berpikir Saudi itu isinya gurun semua, itu salah. Jadi ada banyak destinasi wisata, terutama di Saudi Utara, itu tempatnya dingin, bahkan ada saljunya, dan juga yang dipastikan adalah di sini itu ketika kalian pergi kemanapun, akan banyak tersedia makanan halal. Jadi gampang untuk cari makanan yang halal. Berbeda ketika kalian ke Eropa atau ke Korea, seperti itu. Kan tidak semudah di Saudi. Yang ke-10 adalah kualitas pendidikan di Saudi sendiri cukup bagus. Bahkan sangat bagus. Kita coba bandingkan ya, kalau kita lihat GS World University, jadi ranking universitas di dunia yang dilakukan oleh di DGS ranking itu, itu saya ada data yang kemarin saya cek untuk tahun ini, itu kalau di Indonesia, kita ambil 5 terbaik di Indonesia dan 5 terbaik di Saudi, misalkan. Jadi ada UGM, ada UI, ada ITB, ada UNIR sama IPB. Sedangkan di Saudi, ada KAU, ada KFUBM, ada KSU, ada Umul Kurok, dan Imam Abdurrahman bin Faisal University. Nah, itu yang terbagus kalau di Indonesia ada UGM, yang itu peringkatnya di 254. Nah, sedangkan King Abdullah University, itu peringkatnya 143. dan juga King Abdullah University of Petroleum and Mineral, itu peringkatnya di 186 dunia. Jadi di atas GM. Kemudian di bawah GM ada King Abdullah University, 287 peringkatnya. Di bawahnya ada UI, di 305, peringkat 305. Kemudian ITB, peringkat 313. Di bawahnya ada Umul Kurok University, di peringkat 474. Kemudian di berikutnya ada Imam Abdulrahman bin Faisal University dan UNER, itu ada di peringkat yang sama. Kemudian setelah itu baru IPB. Jadi, dari segi peringkat kampus juga bagus ini menandakan bahwa pendidikan di sini pun sangat bagus kualitasnya. Bahkan termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di lab, itu sangat lengkap. Seperti itu. Termasuk dosis-dosinya pun banyak yang dadat ditetangkan dari luar negeri. Jadi, sangat kompeten untuk mengajar. Seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada banyak manfaat yang lain yang bisa teman-teman dapatkan. Seperti, teman-teman bisa ikut kajian langsung dengan ulama-ulama kibar yang ada di Saudi, ulama-ulama besar Saudi. Kemudian teman-teman juga bisa membantu menjadi mutawif atau pemandu jamaah umroh, terutama teman-teman yang ada di Mekah dan di Cerdah ini. Jadi, selain itu juga teman-teman bisa ikut kepanitian haji untuk jamaah Indonesia. Dan ini akan memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua. Baik, itu tadi beberapa banyak manfaat, manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di Saudi Arabia. Nah, pada video selanjutnya, insya Allah nanti saya akan membahas tentang kampus-kampus yang ada di Saudi Arabia. Itu ya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dan saran, tulis di kolom komentar ya. Ayo, perluas lingkaran berulih kita. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.